Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Banten Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Gagal menyalip, ibu hamil tewas terlindas truk Hujan deras jalan protokol di kota Serang terendam banjir Libur panjang stasiun rangkas bitung dipenuhi penumpang Hujan deras yang terjadi di kota Serang Kamis siang kemarin Menyebabkan ruas jalan utama di ibu kota provinsi Banten ini terendam banjir Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm Selain curah hujan tinggi, buruknya dry nasa di beberapa titik Menyebabkan banjir dipastikan datang saat hujan turun Dari beberapa ruas jalan yang terendam banjir, jalan Samaun Bakri salah satunya Jalan protokol yang berada di kelurahan Lopang, kota Serang ini Menjadi daerah langganan banjir saat musim penghujan Tidak hanya merendam jalanan, banjir juga masuk ke pemukiman dan merendam rumah warga Sehingga sangat mengganggu aktivitas warga Bahkan warga menutup akses jalan tersebut agar tidak ada kendaraan yang melintas Karena khawatir akan mogok di tengah banjir Ya kalau juga di saya mau supaya pemerintah tahu semuanya Bahwa pemerintah kami ini setiap jalan banjir terus Rumah-rumah di belakang itu pada kebanjiran Kalau ada dua pada bawah semua Ini rumah berapa yang terendam? Warga berharap ada penanganan serius dari pihak terkait agar banjir tidak kembali terjadi di saat musim penghujan Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang Pores Pandeglang meringkus tiga pelaku pengedar narkotika jenis ganja dan obat keras jenis tramadol dan heksimar Ketiga pelaku yang ditangkap yakni DS, UJ, dan RS DS yang merupakan pengedar obat keras ditangkap di Kecamatan Labuan Dengan barang bukti sebanyak 370 butir pil tramadol, 1.424 butir pil heksimar Sementara UJ dan RS ditangkap di Kecamatan Cibaliung dengan barang bukti 24 paket ganja siap edar Para pelaku menggunakan sistem cash on delivery atau COD Dalam melakukan transaksi jual beli ganja dan obat keras tersebut Mereka biasa menyasar ke para remaja hingga nelayan di wilayah pesisir Pandeglang Menurut kasat narkoba Pores Pandeglang, para pelaku menjual obat keras tersebut dengan harga 15 hingga 20 ribu per paket Sementara ganja dijual dengan harga 50 ribu per paket Di satan narkoba Pores Pandeglang, kebetulan dalam minggu-minggu ini kami melakukan kegiatan Alhamdulillah sudah terukap, kami mengamankan ada 3 orang tersangka Yang pertama, satu tersangka kaitan dengan pengedar penjualan obat-obat terlarang Yang dua lagi, kita amankan juga di wilayah Cibaliung Kita amankan salah satu pengedar daripada narkotika jenis ganja Nah ini ada pun cara pengedaran daripada contohnya dari obat-obatan ini Dia dengan cara menelpon seorang, kemudian dia pesan obat-obatan tersebut Dan mereka melakukan COD, itu baru dapat barang Setelah itu, si tersangka ini dipaket-paketkan Dalam mata dijual kepada masyarakat itu Satu paket berisi contohnya ini, eksimer Dia 6 butir, dia jual 20 ribu DS mengaku sudah 3 bulan menjalankan bisnis jual beli narkoba Uang dari penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Biasanya yang beli dari mana? Dari tetangga kampung, itu beda-beda wilayah Nelain apa anak sekolah? Nggak pernah saya, nggak pernah nelain anak sekolah Apalagi pakai sekolah di sekolah Di bawah umur itu nggak, saya lihat-lihat Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan dan tentang narkotika Dengan ancaman maksimal penjara selama 20 tahun Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeklang Ahli waris pemilik lahan menyayangkan telah berdirinya gedung-gedung dinas Di pusat pemerintahan Kabupaten Serang Dirinya mengklaim ribuan meter tanah miliknya belum dibayarkan oleh pihak Pemkap Serang Pemilik lahan meminta agar Pemda Serang jangan dulu mendirikan bangunan Sebelum melakukan pembayaran atas tanah yang diklaim milik warga Meski demikian, kasusnya sedang ditangani di pengadilan negeri Serang Sebelumnya, mereka juga sudah beberapa kali ke pemerintahan Kabupaten Serang Meminta agar Pemda bisa segera membayar lahan mereka Berapa ukuran tanah yang penyambang? Berapa ukuran 2.801 Di lokasi di sebelah mana Pak? Sudah sini, dulu kan blok-blok rokok sekarang diganti dengan bidang 29 Maksudnya ya, ini dibayar aja Memang belum dibayarkan, belum dibayarkan sekali Dijanjian belum, janji-janji deh Sedangnya masih bergulir Pak? Masih bergulir terus Jadi pemerintah itu kan belum ada pembayaran ke masyarakat Sama sekali belum ada Belum ya? Iya, belum ada sama sekali Termasuk punya Bapak ya? Iya, termasuk punya kita juga Pernyata berapa haktar Pak? 20.500 haktar persegi Ingin dibayar secepatnya kepada pemerintah Pemda Kau dari pihak Pemda sendiri, kenapa kau bisa membangun ini? Sedangkan versi masyarakat memang belum dibayarkan Katanya urusannya di pengadilan, itu pernah saya temuin itu Kepada pemerintah, maupun pemerintah daerah kebupaten, maupun sampai provinsi Tolong tanah masyarakat cepat dibayar Sementara itu, kuasa hukum Bupati Serang mengatakan Sebelum melakukan pembebasan lahan Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kaitan pembangunan Pus Pemkap yang saat ini sudah berdiri Pus Pemkap memang sebelum dilakukan mekanisme pembangunan Dari pihak pemerintahan Kabupaten Serang sudah mengeluarkan suatu keputusan Jadi suatu keputusan tersebut berkaitan tentang penunjukan lahan Penunjukan lahan yang akan dibangun sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Serang Jadi sebelum melakukan kegiatan proses pembebasan lahan Dari pihak pemerintahan Kabupaten Serang Sejauh ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPN Badan Pertanahan Nasional Yang Badan Pertanahan Nasional tersebut itu berfungsi sebagai Siapa sih yang berhak atas tanah tersebut Meski kasusnya kini sudah bergulir di pengadilan negeri Serang Ahli waris berharap kepada pemerintah Kabupaten Serang Untuk segera membayar tanah miliknya Pasalnya hingga kini Mereka masih menyimpan surat kepemilikan atas tanah tersebut Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang